Haleluya, Shabbat Shalom Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian Pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita saudara-saudara Mari kita buka di dalam kitab Esther pasal 6 ayat yang pertama Esther pasal 6 ayat yang pertama Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini Kalau sudah ketemu saya bacakan demikianlah bunyinya Pada malam itu raja tidak bisa tidur dan dia memerintahkan untuk membawa kitab catatan sejarah Mereka membacakannya di hadapan raja Sampai disini pembacaan kitab suci kita Bapak Ibu yang terkasih Apa yang kita baca di ayat ini adalah tentang kisah Yang terjadi antara menjelang kematian Haman Dan saat ratu Esther bikin pesta untuk raja Dan malam sebelum Mordecai mendapatkan kehormatan Jadi malam itu betul-betul satu malam yang memiliki banyak peristiwa Dimana besok pagi akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa Jadi saya mengatakan itu betul-betul malam yang menegangkan dan sangat misterius Kita tentu sudah hafal tentang kisah Esther Bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu terancam untuk dimusnahkan di kerajaan Persia Dan saudara tahu bahwa pada saat itu Esther sudah membuat pesta Artinya sudah mengundang sang raja Yaitu raja Ahasiveros Untuk berpesta bersama-sama Jadi pesta pertama sudah lewat Sekarang tinggal masuk ke pesta yang kedua Nah ayat yang kita baca ini Adalah saat dimana Raja Ahasiveros pada waktu itu Dia sedang membaca-baca Tentang sebuah kisah yang pernah terjadi Di kerajaan Persia pada waktu itu Di kerajaannya Raja Ahasiveros Dia ini tidak bisa tidur malam itu Karena raja ini memikirkan Apa yang harus dilakukan Kepada orang yang pernah membocorkan persekongkolan Dua orang sida-sida raja Yang bernama Biktan dan Teres Jadi malam hari itu kalau saya bayangkan Raja sedang membuka agenda catatan peristiwa Yang terjadi di kerajaan Persia Bahwa dulu pernah terjadi Ada seseorang Yang bernama Mordecai Itu pernah membocorkan kepada raja Ketika Biktan dan Teres Itu bermupakat melakukan persekongkolan Untuk membunuh Raja Ahasiveros Sehingga kedua orang ini Baik Biktan maupun Teres Akhirnya dihukumati Nah malam hari itu Raja sedang membuka-buka kitab Sejarah itu Mungkin kalau saya terjemahkan ke posisi sekarang Itu agenda kerajaan Jadi raja berpikir Wah ini ada orang yang pernah menyelamatkan nyawa saya Itu bagaimana ya sikap saya seharusnya Lalu dia tanya kepada orang-orang yang mencatat sejarah itu Dia bertanya Dulu ini di catatan sejarah di kerajaan kita Itu pernah ada peristiwa Dimana ada dua orang sida-sida yang melakukan persekongkolan Dan dia berusaha untuk membunuh saya Tetapi ada orang yang membocorkan konspirasi itu Persekongkolan tersebut Yaitu Mordecai Dulu peristiwa ini Mordecai dapat upah atau tidak Lalu orang itu berkata Oh enggak kami tidak memberi upah apa-apa Nah malam itu raja mulai berpikir Rasanya tidak adil ya Kalau misalnya saya sudah ditolong Kok orang yang menolong saya biarkan Jadi malam hari itu raja Ahasiweros betul-betul gelisah hatinya Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak bisa tidur saudara Nah saat dia sedang tidak bisa tidur Tiba-tiba Haman Itu datang Malam itu juga Haman datang Lalu ketika datang raja sepontan bertanya Eh Haman Kira-kira kalau ada Orang yang saya hormati Itu kira-kira Apa yang harus saya lakukan? Pada waktu itu Haman berpikir Di dalam hatinya Wah orang ini pasti saya nih Lalu si Haman ngomong begini saudara Begini Tuhan kuraja Kalau misalnya ada orang Yang pernah berjasa pada kerajaan ini Dan dihormati Harusnya Raja melepas Topi kerajaannya Dikasihkan pada orang itu Jubahnya juga kasihkan pada orang itu Lalu Orang tersebut dinaikkan di kereta kerajaan Lalu diarak keliling kota Serta diteriakin Ini orang yang dihormati raja Nah harusnya begitu Tuhan Oh begitu ya? Kata raja Iya Siapa sih sebetulnya orangnya Kamu mau tahu? Iya dong Dalam hati dia Ah pasti saya ini Ternyata pada waktu itu Raja itu menunjuk Mordekai Dia katakan orang yang layak Aku hormati adalah Mordekai Adalah Mordekai Saudara bisa bayangkan Bagaimana perasaan Haman pada waktu itu Ketika raja menyebut nama Mordekai Dia sedang dendamnya luar biasa kepada Mordekai Tetapi sekarang akan diangkat nama Mordekai Tetapi sekarang akan diangkat namanya oleh raja Tetapi Haman tidak bereaksi apa-apa Haman cuma berpikir Ya sudah tidak apa-apa Tidak masalah Toh besok semua mati Besok akan tiba saatnya pada tanggal yang telah aku tetapkan Semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan ini akan habis Dan bahkan dari seluruh wilayah kerajaan Persia Saya hapus etnis Yahudi Itu pikiran Haman Saudara Sehingga pada saat raja menunjuk Mordekai Waktu itu si Haman hanya berkata Baik laksanakan Saya akan lakukan seperti apa yang Tuhan ku raja lakukan Malam hari itu Saudara Adalah sebuah malam yang sangat bersejarah Karena kalau saya renungkan baik-baik kisah ini Ternyata malam itu Malam yang sama Ada seseorang yang sedang terus berdoa Dan berharap bagaimanakah caranya agar supaya Haman itu mati Jadi malam itu Ada tiga sosok manusia yang memiliki pikiran yang berbeda-beda Dalam satu wilayah kerajaan Yang pertama Raja berpikir siapa yang harus Apa yang harus dilakukan kepada orang yang pernah berjasa kepada kerajaan Sementara Haman juga tidak bisa tidur Karena berpikir besok semua dendamku selesai Malam berikutnya Bisa datang lagi di pestanya Esther Dan saya bisa menunjukkan kekuasaanku yang luar biasa di kerajaan Persia ini Ini pikiran Haman Sementara malam itu juga Esther sibuk dengan doa dan rencana Bagaimana caranya menjebak Haman Dia harus menjebaknya Dan menyampaikan kejahatannya itu kepada Raja Saudaraku yang terkasih Sekali lagi saya katakan Malam hari itu adalah sebuah malam yang penuh dengan ketegangan Ini menjadi sebuah gambaran Saat saudara sedang menghadapi krisis Sedang berpikir keras Seperti Raja Asiweros Seperti Haman Dan seperti Esther Saudara harus tahu bahwa Ibarat terjadi seperti malam itu Yang mungkin merampas tidur saudara Ingatlah akan kedasyatan Tuhan Karena Bapak Yahweh tidak pernah tidur saudara Jadi hari ini Mungkin menjadi hari Seperti malam itu Kita mungkin tidak bisa tidur Kita sedang berhadapan dengan masalah yang besar Kita tidak bisa tidur Karena kita sedang berhadapan dengan Sebuah tantangan Yang menguras pikiran kita Seperti peristiwa malam itu Yang terjadi di kerajaan Persia Esther juga sedang berhadapan dengan Badai yang haus darah Yang akan melumatkan seluruh orang Yahudi Badai pada malam itu bagi Esther Bernama Haman Badai yang sangat mengerikan Saudaraku yang terkasih sekali lagi Tiga sosok manusia yang saling terjadi kait-mengkait ini Cukup unik untuk kita renungkan Sekali lagi Raja membaca dan menemukan jasa Merdekai Sementara Haman sangat senang Menantikan esok pagi Untuk menggantung Merdekai Beserta dengan seluruh orang Yahudi Sementara Esther yang sedang menyiapkan diri Membentengi orang Yahudi Membentengi orang Yahudi dari pembantean Dan persiapan pesta Untuk hari yang kedua Masing-masing pikiran Sibuk dengan urusannya sendiri Saudaraku yang terkasih Jika saudara sekali lagi Sedang berhadapan dengan malam-malam yang buruk Ingatlah Ada Raja kita Yang siap mengubah Tangisan malam Menjadi pagi ceria Untuk kita semua Bapak Ibu Saudara Haman pada waktu itu Tidak pernah menduga Bahwa malam ceria Untuk melampiaskan dendamnya Itu ternyata bisa berubah Menjadi malapetaka besar Untuk dirinya Yang tanpa kenal ampun Ratu Esther menuding wajahnya Sehingga membuat orang yang jumawa Orang yang sombong Pada waktu itu Langsung tersungkur Di hadapan Esther Jadi Apa yang kita renungkan Memiliki satu makna yang dalam Sekali lagi yang pertama adalah Saat saudara Berhadapan dengan ketegangan Di pikiran saudara Saat saudara Berhadapan dengan satu tantangan Yang membuat Engkau tidak bisa tidur Seperti peristiwa malam itu Jangan pernah gelisah Dan takut Karena ada Bapak Yahweh Yang selalu melihat kita Di malam hari Dia selalu mengawasi kita Saudara Jangan pernah bimbang Akan kekuatan Pertolongan Tuhan Yang begitu cepat Dan luar biasa Saya bahkan katakan Kecepatan Tuhan Dalam menolong kita Itu melebihi Dari kecepatan Apapun Yang ada di atas Muka bumi ini Coba kita melihat Kecepatan apa sih Yang ada di muka bumi ini Saya ambil gambaran Yang mudah saja Cahaya Cahaya Itu memiliki Kecepatan yang Sangat luar biasa Cepatnya Saya pernah Belajar Dulu pada waktu Di Sekolah Saudara Bahwa cahaya Itu juga memiliki Daya kecepatan Sekian ribu Kilometer Per jam Begitu ya Per detik Maaf Sekian ribu Per detik Kilometer per detik Tetapi Saya katakan Pertolongan Tuhan Jutaan kali lipat Dari kecepatan cahaya Jadi Tidak usah Saudara Khuatir Tidak usah Saudara Gelisah Saat Saudara Berhadapan Dengan masalah Sebesar apapun Tangan Tuhan Itu mampu Menolong Saudara Yang kedua Yang saya tarik Kesimpulan Dari hal ini Adalah Seperti Haman Yang tidak Pernah menduga Bahwa Malam itu Dia tidak Bisa tidur Karena dia Pengen Cepat-cepat pagi Pengen Segera Menggantung Semua orang Yahudi Pada waktu itu Dia tidak Pernah mengira Bahwa Malam Ceria Malam Sukacitanya Ternyata Esok Paginya Justru Dia dituding Wajahnya oleh Esther Yang membuat Dia ketakutan Luar biasa Artinya apa Saudara Berhati-hatilah Agar Kesuksesan Kita Jangan Membuat Kita menjadi Sombong Sehingga Kita Direndahkan Oleh Tuhan Hati-hatilah Agar Kesuksesan Yang Tuhan Siapkan Untuk Saudara Jangan Sampai Berubah Menjadi Malapetaka Karena Kesombongan Atau Kesuaman Hati kita Iman kita Kepada Tuhan Artinya Segala Sesuatu Tidak Bisa Diberprediksi Sebelumnya Bahwa Kalau Mujisat Itu Datang Dia Datang Dengan Kecepatan Yang Sangat Luar Biasa Saya Punya Keyakinan Posisi Saudara Yang Sedang Ada Di Tempat Yang Paling Bawah Sekalipun Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Hanya Dalam Sekejap Tuhan Sanggup Mengangkat Engkau Yang Ada Di Tempat Yang Paling Bawah Menjadi Tempat Yang Paling Atas Itulah Gambaran Pemikiran Yang Saya Renungkan Tentang Peristiwa Ini Saudara Mordecai Tidak Pernah Menduga Kalau Dia Bukan Saja Selamat Dari Eksekusi Yang Akan Haman Lakukan Tetapi Malah Mendapatkan Kekayaan Haman Yang Berpindah Ketangannya Ini Sangat Luar Biasa Saudaraku Makanya Saya Katakan Jangan Pernah Kita Berpikir Atau Berharap Mujisat Dengan Logika Tidak Bisa Masuk Tetapi Berpikirlah Sekalipun Itu Di Luar Logika Bapak Yahweh Itu Sanggup Memberikan Pertolongan Untuk Saudara Terkadang Saudara Kita Tertekan Melihat Orang-orang Jahat Yang Hidupnya Makmur Walaupun Cara Mereka Mendapatkan Kekayaan Itu Dengan Cara Yang Lidik Mungkin Juga Dengan Korupsi Atau Dengan Kecurangan Tetapi Ingatlah Bahwa Situasi Bisa Berubah Hanya Melewati Sesuatu Yang Sangat Singkat Di dunia Ini Tidak Ada Yang Kekal Termasuk Rintangan Yang Saudara Hadapi Ketika Hari Ketika hari ini Saudara Ada Rintangan Dalam Hidup Saudara Katakan Pada Diri Saudara Sendiri Bahwa Rintangan Ini Tidak Akan Kekal Berkuasa Atas Diri Saya Tetapi Rintangan Itu Akan Berlalu Dengan Datangnya Pertolongan Bapak Yahweh Atas Kita Jangan Pernah Berkecil Hati Akan Kekuasaan Tuhan Yang Maha Luar Biasa Itu Saudara Di Tengah Tengah Kegelapan Pada Malam Itu Ada Cahaya Kemuliaan Bapak Yahweh Yang Mengubah Situasi Seburuk Apapun Menjadi Sangat Indah Karena Tuhan Itu Seringkali Melakukan Pertolongan Kepada Manusia Itu Justru Terjadi Pada Malam Hari Saya Sempat Mencatat Beberapa Peristiwa Dimana Tuhan Itu Melakukan Pertolongan Kepada Manusia Di Tengah Malam Saudara Jadi Saat Tengah Malam Banyak Banyaklah Berharap Kepada Tuhan Banyak 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 Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Karena Tuhan Itu Mendatangkan Pertolongan Pada Malam Hari Dimana Esoknya Kita Tinggal Menerima Kebahagiaan Yang Tuhan Berikan Saya Ambil Contoh Misalnya Saat Anak Sulung Orang Orang Mesir Mengalami Kematian Tuhan Itu Juga Lakukan Pada Malam Hari Ketika Malekat Maut Lewat Malekat Maut Itu Lewatnya Pada Malam Hari Bukan Siang Hari Saya Bacakan Ayatnya Dalam Kitab Sema 12 Ayat 12 Disana Dikatakan Maka Aku Akan Melintas Di Tanah Mesir Pada Malam Itu Perhatikan Kata Malam Itu Dan Aku Akan Memukul Setiap Anak Sulung Di Tanah Mesir Mulai Dari Manusia Bahkan Sampai Ternak Dan Keatas Semua Ilah Mesir Aku Akan Menjatuhkan Penghakiman Akulah Yahweh Jadi Malekat Maut Lewatnya Siang Atau Malam Malam Hari Saudara Saya Mencatat Peristiwa Yang kedua Yang dilakukan Pada Malam Hari Yaitu Apa Ketika Moshe Membelah Lautan Kolsom Itu Juga Dilakukan Pada Malam Hari Coba Kita Bayangkan Bersama Saudara Peristiwa Yang Begitu Luar Biasa Saat Bangsa Israel Berada Di Sisi Yang Terpepet Dimana Di belakang Itu Ada Pasukan Mesir Sementara Di depan Itu Ada Lautan Kolsom Suasana Pada Malam Itu Pasti Antara Ketakutan Dibunuh Oleh Pasukan Fir'aun Sementara Mereka Juga Takut Dengan Suara Ombak Yang Menggelegar Dan Bahkan Suasana Dimana Cahaya Kemuliaan Tuhan Itu Begitu Terang Di Antara Bangsa Israel Malam Itu Betul-betul Menjadi Malam Yang Paling Bersejarah Ketika Moshe Mengangkat Tongkatnya Dan Lautan Itu Terbelah Di Dalam Kitab Syemat Pasal 14 Ayat 21 Dikatakan Lalu Moshe Mengulurkan Tangannya Ke atas Laut Dan Yahweh Menguatkan Air Laut Itu Dengan Perantaraan Angin Timur Yang Kuat Semalam Malaman Dan Dia Membuat Laut Itu Menjadi Tanah Kering Dan Air Itu Terbelah Kejadiannya Kapan Malam Hari Saudara Ini Sangat Luar Biasa Jadi Kita Perlu Ekstra Merenung Bahwa Malam Hari Saat Semua Orang Tertidur Saat Semua Dalam Keadaan Sepi Disitulah Pertolongan Tuhan Itu Datang Atas Kita Di Dalam Kitab Syemat Pasal 16 Ayat 6 Dan 7 Saya Akan Bacakan Kepada Saudara Dikatakan Demikian Dan Berkatalah Moshe Dan Harun Kepada Seluruh Bani Israel Itu Perhatikan Pada Malam Ini Kamu Akan Mengetahui Bahwa Yahweh Telah Membawamu Dari Tanah Mesir Dan Pada Pagi Harinya Kamu Akan Menyaksikan Kemuliaan Yahweh Sebab Dia Telah Mendengar Keluh Kesah Mu Terhadap Yahweh Dan Siapakah Kami Ini Maka Engkau Bersungut Sungut Kepada Kami Saudara Perhatikan Malam Itu Pertolongan Tuhan Itu Datang Secara Mutlak Atas Bangsa Israel Dan Bangsa Israel Mendapatkan Perlindungan Tuhan Yang Luar Biasa Ada Satu Peristiwa Malam Juga Yang Saya Sempat Catat Disini Yaitu Peristiwa Tentang Gideon Yang Menghadapi Orang Median Juga Dilakukan Tuhan Pada Malam Itu Dimana Pasukan Gideon Itu Bergerak Bukan Pada Siang Hari Tetapi Malam Hari Di Dalam Kitab Softin Pasal 7 Ayat 9 Dikatakan Dan Terjadilah Pada Malam Itu Kembali Kata Malam Itu Tercadat Saudara Yahweh Berfirman Kepadanya Bangunlah Dan Turunlah Serbulah Perkemahan Itu Sebab Aku Telah Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Bayangkan Saat Bangsa Israel Pasukan Israel Pasukan Gideon Sedang Tertidur Malam Itu Tuhan Berkata Kamu Bangun Cepat Serbu Pasukan Midian Malam Itu Saudara Pasukan Gideon Segera Berkemas Membenahi Senjatanya Dan Dia Bergerak Gideon Berkata Ayo Kita Serbu Pasukan Gideon Karena Tuhan Bapak Yahweh Sudah Menyerahkan Orang Midian Kedalam Tangan Kita Malam Itu Bergerak Pasukan Israel Yang Membuat Pasukan Midian Itu Ketakutan Luar Biasa Dan Akhirnya Gideon Mengalami Kemenangan Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Malam Hari Apa Yang Saudara Lakukan Saya Mencatat Satu Peristiwa Lagi Walaupun Kalau Saya Mau Lihat Di Kitab Suci Sangat Banyak Yang Tuhan Lakukan Pada Malam Hari Di Dalam Kitab Diver Hayamin Bet Atau Dua Tawarih Pasal Satu Ayat Yang Ketujuh Disana Kami Mendapatkan Satu Cerita Ketika Yahweh Mendatangi Salomo Dan Yahweh Bertanya Minta Apa Yang Hendak Aku Berikan Kepadamu Saya Bacakan Dalam Diver Hayamin Bet Atau Dua Tawarih Pasal Satu Ayat Tujuh Dikatakan Pada Malam Itu Bukan Siang Itu Tapi Malam Itu Elohim Menampakkan Diri Kepada Salomo Dan Berfirman Kepadanya Mintalah Apa Yang Hendak Aku Berikan Kepadamu Peristiwa Ini Juga Terjadi Pada Malam Hari Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Dari Renungan Kita Saya Ingin Biasanya Ketika Kita Sedang Berhadapan Dengan Masalah Yang Berat Malam Hari Bisa Tidur Atau Tidak Tidak Bisa Tidur Nah Di Saat Itu Ingatlah Dalam Hati Kita Bahwa Malam Yang Saya Tidak Bisa Tidur Ini Sebetulnya Ada Tangan Tuhan Yang Bersiap Untuk Memberikan Pertolongan Jadi Tenangkan Hatimu Jangan Engkau Gelisah Jangan Engkau Takut Karena Di Malam Saat Engkau Tidak Bisa Tidur Seperti Raja Ahas Tidak Bisa Tidur Seperti Haman Juga Tidak Bisa Tidur Seperti Esther Yang Tidak Bisa Tidur Seperti Orang Orang Lain Tidak Bisa Tidur Malam Itu Sebetulnya Kita Harus Tahu Ada Pertolongan Tuhan Yang Sedang Tuhan Kerjakan Dalam Hidup Kita Haleluyat Jadi Saudaraku Yang Terkasih Jangan Pernah Kita Gelisah Dan Khawatir Sekalipun Hari-hari Ini Kita Banyak Mendengar Peristiwa-peristiwa Yang Mengerikan Apakah Itu Di Dunia Politik Apakah Itu Di Dalam Dunia Keamanan Semua Kita Dibikin Ketakutan Saudara Apalagi Di Kota Magelang Baru-baru Ini kan Sedang Terus Terjadi Peristiwa Yang Sampai Beberapa Kali Masuk Di Berita Baik Di Televisi Maupun Di Internet Saudara Saudara Tahu Peristiwa Apa Penembakan Orang Saya Mendapat Banyak SMS Dari Luar Saudara Ada Yang Mengatakan Begini Itu Katanya Yang Mati Ada 19 Saya Bilang Enggak Ada Yang Mati Luka Juga Enggak Memang Itu Ada Penembakan Mungkin Pakai Senapan Angin Atau Senapan Angin Sudah Rusak Kali Saudara Masa Nembak Belurunya Enggak Masuk Kalau Senapan Angin Saya Pasti Tembus Saudara Karena Sudah Saya Modif Tapi Orang Ini Nembak Sampai Kena Bagian Kaki Di Petis Pelurunya Masuk Aja Enggak Saudara Kabar Di Luaran Katanya Banyak Yang Mati Katanya Waduh Ini Bagaimana Berita Dibesar Besarkan Seolah Bikin Orang Ketakutan Saya Bila Saya Tidak Takut Ada Peristiwa Apapun Saya Tidak Takut Karena Apa Karena Ada Bapak Yahweh Yang Selalu Menjadi Pelindung Dalam Hidup Kita Jadi Hari Hari Ini Sekalipun Suasana Orang Dibikin Takut Teror Di Mana Mana Peristiwa Yang Sama Terjadi Di Jogja Tapi Kali Ini Di Jogja Itu Pakai Silet Saudara Jadi Ada Mahasiswi Yang Sedang Mau Berangkat Sekolah Tiba Tiba Ada Orang Naik Sepeda Motor Datang Mendekati Dan Disopek Tangannya Pakai Silet Saudara Seolah-olah Dibuat Ketakutan Tetapi Saya Katakan Apapun Yang Terjadi Di Dunia Ini Biarkan Terjadi Karena Kitab Suci Sudah Menulis Yang Jahat Semakin Jahat Tapi Yang Baik Menjadi Semakin Baik Nah Oleh Karena Itu Saudara Jangan Pernah Kita Takut Teguhkan Iman Saudara Karena Bapak Yahweh Itu Menjadi Pelindung Dalam Hidupmu Seutuhnya Apakah Dia Akan Melindungi Bisnis Saudara Iya Apakah Dia Akan Melindungi Nyawa Saudara Iya Bahkan Lebih Lagi Saudara Karena Itu Dia Sampai Memberitahukan Namanya Atas Kita Supaya Kita Mendapatkan Keselamatan Jadi Bapak Yahweh Itu Memberikan Perlindungan Secara Utuh Atas Kita Semua Jadi Tidak Usah Takut Kalau Saya Baca Ayat Ayat Lain Lagi Saya Cari Pasti Akan Lebih Banyak Lagi Saya Menemukan Bahwa Tuhan Melakukan Perkara-perkara Besar Pada Malam Hari Dan Ini Menggambarkan Atas Kita Kalau Tuhan Melakukan Pertolongan Pada Malam Hari Apa Yang Kita Lakukan Tidur Saja Dengan Enak Karena Ada Pertolongan Tuhan Jangan Sampai Engkau Gelisah Sehingga Tidak Bisa Tidur Paginya Semakin Teler Tidur Saja Karena Ada Perlindungan Tuhan Dia Membentengi Kita Kitab Suci Berkata Bahwa Dia Mengelilingi Dengan Malekat-malekat Yang Melindungi Kita Uang Hidup Kita Itu Apa Yang Dipikirkan Paling Mati Mati Besok Mati Sekarang Mati Lusa Mati Sepuluh Tahun Lagi Sama Juga Mati Cuma Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kondisi Iman Kita Kepada Dia Jangan Sampai Saat Tuhan Menjemput Kita Ternyata Kita Sedang Hatinya Jauh Daripada Tuhan Oleh Karena Itu Pada Pagi Hari Ini Di Renungan Sabat Ini Saya Beritahu Dunia Semakin Menakutkan Tapi Engkau Tidak Usah Takut Karena Ada Tuhan Yang Selalu Beserta Kita Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya